Hai guys, welcome back to my youtube channel It's been a while since I post my last video Jadi sesuai judulnya hari ini aku mau share tips and trick Untuk temen-temen yang mau ikut audisi Masterchef season 10 Gak kerasa banget, it's almost a year Udah mau audisi yang selanjutnya lagi Dan aku pengen berbagi cerita apa yang aku rasakan Mungkin bisa membantu temen-temen untuk yang mau ikut audisi Atau kompetisi Masterchef season 10 Menurut aku tips and trick apa sih yang harus kalian persiapkan Pertama kalian harus siapin mental Kenapa? Karena it's not just about competition Dimana kalian bisa jago-jagoan masak Disana kalian tuh akan di karantina Which is, it's gonna take 4-6 months buat karantinanya Kalian itu gak punya akses HP Dimana akses HP kalian tuh sangat minimal Kalian tuh gak bisa kontekkan sama keluarga kalian Atau pasangan kalian yang udah menikah It is difficult, it is tough Tapi kalau misalnya kalian tau tujuan kalian apa Padahal kalian udah mempersiapkan diri Kalian pasti akan menjalani itu dengan enjoy Karena yang paling sulit bukan kompetisinya Tapi karantinanya Kalian harus make sure kalian tuh punya tujuan dan karakter yang kuat Karena sekali lagi itu bukan hanya kompetisi masak aja Tapi it's a reality show Jadi kalian juga tau karakter kalian apa Dan kalian tuh strong in apa Misalnya kalian sukanya buat dessert Jadi kalian tuh strong in dessert Atau kalian tuh jago masakan Indonesia Atau mungkin Japanese food, Western food, anything As long kalian punya satu keunggulan Dan punya karakter yang kuat Karakter itu maksudnya kayak gimana sih? Contoh kalian itu orang yang seperti apa? Misalnya kalian adalah orang yang dominan Dimana kalian bisa memimpin Atau kalian orang yang tipe ngikut aja Yang selalu suka damai Nah itu kalian harus tau kalian orang yang seperti apa Mungkin disana gak akan ditanya Tapi seiring berjalannya kompetisi Kalian jadi tau Dan bagaimana memposisikan diri kalian Yang ketiga You have to be creative Mungkin banyak banget ya yang nanya Kompetisi Masterchef tuh disetting gak sih? Kita udah tau gak sih masaknya tuh apa sebelumnya? Atau mungkin kayak kita udah debrief gak sih? Kalo misalnya mystery box challenge-nya apa? No! Jadi sebetulnya yang kalian lihat itu Ya emang kita juga gak tau Dan betul-betul kompetisi masak Dimana kita gak tau challenge-nya apa Dan saat kita masuk ruangan Kita baru tau Dan itu deg-degannya banget Tapi seru at the same time Awalnya jujur aku tuh deg-degan banget Tiap kali masuk tuh keringet dingin Tapi lama-lama tuh jadi enjoy Jadi dibawa have fun aja Nah kalian tuh harus make sure Kalian tuh tipe yang jangan stresan Harus calm down Dan kalian tuh harus kreatif Karena ya challenge-nya gak tau apa Dan sometimes kalian tau dong Kalo masak, kalo baking tuh Pasti ada aja Yang tidak berjalan sesuai prediksi Atau sesuai yang kalian mau Nah itu tuh kalian harus langsung Muter otak in a second Kalian harus tau Anjir makanan gue gosong Berarti gue harus bikinnya apa yang lain Aduh gue baking tapi ternyata bantut Berarti gue jalan keluarnya apa nih Kalo kalian pasrah aja Dan gak kreatif sama sekali Nah itu ya pasti Susah untuk lanjut di kompetisi Lebih ke makanannya bisa dilepehin Atau dibuang ke tong sampah Ya kalian pernah liat lah ya Chef-chef itu segala apa Tapi tubianus kalian gak usah takut Sama Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renata Karena personally mereka itu Baik banget Very supportive Tapi memang mereka mau push ourselves Buat jadi kontestan yang strong Yang bisa berada di kompetisi ini Nah kalo ditanya juga Kalian itu gimana sih cara baking sama masaknya Gimana sih cara belajarnya Well kita itu di karantina gak belajar sama sekali Jadi kalo misalnya kalian itu suka masak Make sure kalian itu Belajar dulu di rumah sebelum karantina Jadi jangan harap kalian di karantina itu Belajar masak Gak ada belajar-belajar sama sekali Lebih ke belajar masing-masing Jadi kalo aku dulu Aku tuh bawa banyak banget buku Karena ya emang Kita kan gak punya akses HP ya Jadi ya belajarnya itu Supaya buat ngisi waktu Aku lebih ke olahraga di kamar Sama aku banyak baca referensi buku Harus punya referensi buku Yang beragam Jadi kayak misalnya masakan Indonesia Masakan Jepang Masakan Korea Atau dessert Kalian harus punya pegangan Jadi misalnya kalo misalnya challenge-nya Ayam Masakan Indonesia Kalian tau masak apa Kalo misalnya challenge-nya Korea Kalian exactly tau rasa harus masak apa Kalo misalnya challenge-nya kacang-kacangan Kalian harus tau masak apa Jadi kalian punya satu pegangan Dimana kalian bisa lock Untuk pasti masak itu Saat kalian tau kira-kira main challenge-nya itu apa Jadi sebetulnya tips and trick-nya Kalian tuh gak usah belajar terlalu banyak Karena nanti pusing Jadi pegang aja Pergara atau kira-kira per main ingredients Kalian tau mau masaknya apa Dan masak yang kalian confident Kenapa Gak usah terlalu masak aneh-aneh Kalo misalnya kalian masih di tahap awal Karena Semua pasti punya strategi ya Kalo menurut aku Strateginya yang pertama kali Kalian masak yang kalian confident dulu Yang kalian yakin Karena sebetulnya Di awal-awal Pasti akan dicari yang lebih jelek Atau yang lebih buruk dari kalian Nah saat udah top 10 Kalian boleh-boleh mulai berkreasi Masak yang mungkin Di luar comfort zone kalian Tapi juga harus hati-hati Kalian harus tau Competitor kalian itu Strong in what area Karena itu juga bisa menjadi kunci Buat kalian Tapi kalian juga harus liat-liat ya Competitor kalian itu jago-jago Atau gak Kalo misalnya kalian tau Competitornya jago-jago semua Terus kalian cuma main aman terus Itu juga pasti akan sulit Jadi kalian juga harus bisa Memposisikan diri sendiri Nah itu tips and trick dari aku Dan yang pasti kalian harus Punya banyak referensi masakan Yang terakhir Kalian harus make sure Kalian punya palette yang baik Ya kalo misalnya masak Pasti akan ada challenge Dimana kita juga gak tau Itu makanan apa Kita harus tebak ingredientsnya apa Hanya dengan mengandalkan rasa Atau panca indera dari mulut kita Nah itu kalian harus banyak makan Kalian harus punya banyak referensi ingredients Kalian harus banyak coba Karena once kalian udah di karantina Kalian gak akan coba apa-apa Kalian cuma makan Apa yang dikasih Dari tim Atau mungkin kalian grab Atau gojek Nah itu kan cuma itu-itu aja gitu Jadi make sure kalian tuh Udah cobain banyak beragam makanan Other tips And the last one Kalian harus punya small book Atau buku kecil Dimana kalian punya resep-resep Yang kalian udah pelajarin Entah itu resep pendalaman kalian Entah itu resep dari berbagai negara Atau berdasarkan ingredients pokok Itu kalian harus punya Even saat kalian bikin dessert Kalian tau basic resepenya apa Karena at the end of the day Kalian harus berkreasi sendiri At the end of the day Kalian harus menyesuaikan resep itu Tergantung keadaan dessertnya Apakah udah mateng Apakah udah set enough Itu kalian harus menyesuaikannya Saat digalari Because you never know what's gonna happen Nah saat kalian punya buku resep kecil itu Kalian akan bawa kemana-mana Saat kalian nunggu di galeri Kalian bisa baca resep kalian Saat kalian mau ke toilet Kalian bisa baca resep kalian Buat inget lagi To refresh your memory Tapi inget Jangan sampai kalian bawa resep booknya ke dalam Kalian tau dong Pernah ada season-season sebelumnya Yang gak sengaja Bawa resep book ke dalam Dan harus langsung di disqualifikasi Untungnya spa season aku tuh Gak ada yang kayak gitu Anyway Oke guys I wish you guys All the best Pokoknya kalian harus Make sure kalian tau Tujuan kalian apa Enjoy All the journey Karena itu seru banget Dan make sure kalian Pilih teman yang tepat Pertemanan pasti ada yang cocok Dan ada yang gak cocok dong Nah kalian pilih orang yang tepat Dimana yang bisa cocok Dan satu visi dengan kalian Yang bisa support kalian Yang bisa berkompetisi secara positif Anyway I wish you guys All the best Buat ikut kompetisi Masterchef season 10 Good luck See you next video